Dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, saat ini sedang dihelat Kongres Maritim Indonesia 2016 di Hotel Majapahit, Surabaya. Saya Atika Mejalina, berikut liputannya. Saat ini saya sedang bersama Bupati Terenggale, yakni Bapak Emil. Selamat siang Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak atas adanya Kongres Maritim Indonesia 2016 ini? Biasa ya, karena memang terus terang semua orang sudah tahu bahwa kita mau jadi poros maritim dunia. Nah, kata-kata maritim sudah mulai, orang sudah mulai berlomba-lomba ingin berorientasi maritim. Tapi kalau ditanya, ngerti nggak sih sebenarnya poros maritim dunia itu artinya kita menuju kemana, akan jadi apa, masih belum, banyak yang belum paham. Nah, di sini semua pakar, profesor, doktor, mahasiswa, bahkan saya pun sebagai kepala daerah diundang, kita menuangkan pikiran kita bersama-sama mencetak blueprint atau cetak biru untuk 2025. Kita mencapai satu tahapan pengembangan poros maritim dunia yang signifikan. Jadi, saya sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari forum penting ini. Demikian liputan Kongres Maritim Indonesia 2016 dari Hotel Majapahit, Surabaya. Kru ITSTV melaporkan. Kru ITSTV melaporkan. Kru ITSTV melaporkan. Kru ITSTV melaporkan.